Ini jemuran, ini harus dikonfirmasi lagi, ini mengerikan begitu, maksudnya ada fenomena-fenomena yang tidak manusiawi. Tapi untuk membahasnya langsung, sudah ada psikolog anak yang sudah sangat siap di sini, tapi sebentar kita akan lihat dulu respon dari para netizen. Ya, dari Rahman Pratama, tidak berperi kemanusiaan sih, betul kan kata-kata yang saya cari adalah tidak berperi. Siswi SMP diarak tanpa busana. Ini dia nih Pak Sutri yang mengarak RS ini, akhirnya juga tentunya akan mendapatkan konsumensi hukum ya. Siswi SMP ini dijenius menyikapi atau melihat fenomena ini, tadi kata-kata yang saya cari adalah tidak manusiawi, diarak tanpa busana. Begitu Mbak Novita? Benar-benar kalau menurut saya miris sekali kemanusiaan, diarak keliling kampung dengan kondisi tanpa busana. Nah, lalu juga ada penegak hukum harus bertindak dengan keras dan tegas. Dan saya pikir para pelaku yang melakukan pelecehan seksualnya terhadapan anda RS harus dihukum. Jadi kalau tidak ada efek jerak, saya takutnya malah ini menjadi satu kebiasaan. Zaman sekarang gitu loh, ini hukuman yang sangat-sangat primitif, yang benar-benar harus dibasmi deh, gak boleh. Nah, tapi Mbak Novita yang perlu kita perhatikan adalah efek psikologis yang panjang. Bagi si anak ini tentunya berusia 14 tahun sudah mulai mengerti. Dan juga bahkan dia melakukan aksi bunuh diri, akan melakukan aksi bunuh diri dengan pengotong urut tadi. Meski memang sempat diselamatkan, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya. Tapi kan kita sudah bisa melihat begitu kecenderungan bahwa anak ini depresi, Mbak Novita. Ya, sudah pasti satu, anak ini dari usia 14 tahun mencari identitas diri. Ini sedang labil-labilnya begitu? Sedang masa pubertas, untuk mencari menjadi ibu yang baik seperti apa, menjadi perempuan nanti akan seperti apa. Tapi terus mengalami hal ini, ya pasti ya, dia merasa gak ada gunanya. Malu, apalagi foto-fotonya juga sampai jadi viral ya. Dibagi-bagikan kemana-mana, dalam proses 1 kilo, kurang lebih 1000 meter, itu diarak dari ujung desa sampai ke ujung desa. Dengan tidak pakaian... Dan alatannya untuk memberikan efek jerah, ini bukan efek jerah, ini mempermalukan. Dan saya juga mungkin berpikir apakah ini ada unsur bullying di dalam. Karena anak-anak ini saya lihat di jalan waktu diarak, di foto-foto, dan foto-fotonya dibagikan kemana-mana. Apakah ada rasa rendendang kah, atau apakah sehingga dipakai alasan ini untuk memang memanjangi si anak ini. Ada unsur bullyingnya, itu yang harus memang bertugas hukum, yang harus bertindak dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Efeknya luar biasa. Anak ini akan nanti menjadi seorang ibu. Kita tahu bahwa negara yang kuat, lahir dari masyarakat yang kuat. Masyarakat kuat dari keluarga yang kuat, keluarga dari ibu yang kuat. Kalau anak 14 tahun yang nantinya menjadi ibu, menjadi perempuan yang menjadi tonggak di dalam keluarga, mengalami hal seperti ini, dia akan memberikan role model seperti apa kalau diri sendiri saja sejak masih muda mencari identitas diri saja, hilang, terkoyak identitas dirinya dia ini saat ini. Nah kita akan tampilkan dulu ini, nampak bullying kepada anak ini selain gangguan psikologis, begitu pamir saya bisa merasa cemas berlebihan, lalu juga mengalami kesepian dan kegalauan. Konsep diri sosialnya menjadi korban bullying, akhirnya ada mindset begitu, bahwa mungkin seperti yang Anda tadi sebutkan, ada nih kayaknya pecenderungan untuk membalas dendam dalam tanda putih, itu kan harus dipotong, rantai balas dendamnya, itu seperti apa juga tidak mudah. Dan yang terjadi ini sekarang sudah terjadi dan bagaimana efek jerah harus dilakukan, diberikan kepada sang pelaku, tapi pasca trauma juga, si Ananda RS ini yang harus kita sikapi, siapa yang mendamping? Seberapa lama pendampingan ini? Karena biasanya yang dampingi sebentar, beberapa minggu, 1-2 bulan selesai. Padahal pendampingan ini butuh bertahun-tahun, supaya efek yang dia rasakan tidak terlalu berdampak. Berdampak pasti, tapi paling tidak kita meminimalisasikan, sekecil mungkin. Nah, dukungan keluarga, dukungan daripada lingkungan. Kalau saya melihat ini, si anak ini harus ditarik keluar dari lingkungan ini. Nah, ngomong-ngomongan tarik keluar, Mbak Novita ini sudah banyak begitu pihak yang mengatakan bahwa, baik saya akan atau kami akan merangkul RS ini untuk dijadikan, katakanlah anak asum, begitu atau anak angkat. Itu merupakan salah satu cara yang efektif atau malah merasa dia terbuang dari keluarga sendirinya, Mbak Novita? Kalau menurut saya juga kurang tepat, karena orang tua yang paling dekat dengan anak yang sebenarnya harus berperan paling penting buat si anak. Butuh peran psikolog, butuh peran orang yang ahli dalam hal ini, tapi peran orang tua tidak bisa lepas, karena orang tua orang yang paling dekat. Nah, yang menurut saya mungkin kalau ada yang bisa turut campur di dalam adalah menarik keluarga ini, keubah dulu dari lingkungan itu, sehingga lalu didampingi dan diberikan apa ya? Jadi, apa ya, namanya banyak sekali memakan korban, baik itu katakanlah kekerasan verbal, kekerasan di sosial media, bahkan ada yang sempat. Dari para netizen begitu yang begitu melukai hatinya, karena sekali lagi di usia yang labil, akhirnya dia melakukan atau mengambil keputusan yang sangat disesali dengan akhirnya bunuh diri, lalu juga akhirnya menarik diri dari dunia sosialnya dia. Nah, ini kasus bullying juga menjadi kasus yang besar, karena termasuk dalam kekerasan juga pasti. Bullying ada dua macam, bullying secara verbal, mungkin yang paling utama adalah secara fisik. Verbal ini yang menggunakan perangkat teknologi, dengan gadget, dengan sosial media. Dan korban-korban yang bunuh diri dari sini, memang kita bisa lihat sudah banyak sekali terjadi, baik di luar maupun di dalam negeri sendiri. Nah, bagaimana sekarang PR kita sebagai orang tua? PR kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat juga harus sempat, kak. Betul. Bagaimana bisa mengedukasi dan memberikan waktu sebenarnya dan pengontrolan terhadap anak-anak kita, tidak melepaskan mereka begitu saja dengan teknologi yang semakin canggih ini, yang semuanya di ujung jari anak-anak kita. Atau bahkan mungkin gini ya, sebagai orang tua saya menempatkan diri, kayaknya orang tua ini harus update juga, begitu, dengan teknologi dan juga informasi yang beredar, akhirnya tahu begitu, oh, modisi anaknya seperti ini. Jadi cepat gitu loh, dan dengan berada di rumah dan mengontrol, lebih sering kepada anak-anaknya, mereka juga bisa tahu ada perubahan yang terjadi kepada anak. Karena dengan tidak mengenal anak, mereka tidak tahu bagaimana mengontrol. Oke, adaptasi, komunikasi, dan juga cinta kasih sekali lagi ya, dari keluarga dan lingkungan, dari lingkungan terdekat, terutama dari anak-anak, semoga bisa kembali membantu pulih, apalagi rekan RS yang sekarang mungkin masih dalam tahap penyembuhan untuk kekuliaan. Setelah ini, apa yang dilakukan sebenarnya, pasca trauma yang paling penting? Yang paling penting apa menurut Mbak Dovita? Harus didampingi oleh orang-orang yang dekat dengan dia dan keluar. Pertama yang harus dilakukan, keluar dari sana dulu. Oke, terima kasih Mbak Dovita tadi. Sama-sama Mbak Dovita. Sama-sama Mbak Dovita yang sudah hadir di Studio Bensos Netizen News. Terima kasih banyak. Kami akan kembali, Pak Mirsa, selamat sejadah pariwara berikut ini dengan legalisasi balam liar. Betulkah? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.